KORBAN JATUH HELIKOPTER NBO-106P-1103, Rabu, 30 November 2022, kembali ditemukan. Korban tersebut beridentitas Beripka Jokomudo merupakan mekanik pada helikopter Polri tersebut. Jenasah itu ditemukan mengapung oleh rombongan bagan KM Bayangan 2. Nelayan Tanjung Binga, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung ini mengira jenazah tersebut adalah pelampung. Namun ketika didekati dengan kapal bagan, ternyata kru helikopter. Saat ditemukan jenazah tersebut dalam kondisi terlentang dengan tangan terbuka, dan menggunakan WRPAK di Rubah Harkam Polri. Terdapat nama pada bagian WRPAK dengan tulisan Jokomudo, dan tertera pangkat di gerah WRPAK tersebut. Sedangkan leher korban masih tertempel pelampung kuning, namun dalam kondisi tidak mengembang. Rombongan ini kali pertama menemukan jenazah itu, Selasa, 29 November 2022, sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Setelah menemukan dan berhasil mengevakuasi jenazah tersebut ke bagian, rombongan ini langsung memberikan informasi penemuan jenazah itu melalui HT, untuk diteruskan ke tim sargabungan. Jenazah itu kemudian dibawa ke pelabuhan ASDP Manggar, Belitung Timur. Sekitar pukul 3 WIB dini hari, jenazah ini langsung dievakuasi ke daratan, untuk kemudian dibawa ke RSUD Muhammad Zain Belitung Timur. Berapa mil kira-kira Pak? 18 mil ya. Iya, satu, ibaratnya satu komplik lah, kandungannya pakaian. Ada nama? Ada nama sini. Ada juga pangkas sini. Ada gambar polisi, aneh, betul? Iya, gambar polisi ya? Iya, kandungan. Yang polisi sih. Nah, itu waktu ditemukan tadi, berarti bot ini lagi jangkar gitu? Iya, lagi berjangkar. Lagi selesai mutar gitu. Lagi, manuver. Iya, lagi sih. Kebetulan mungkin lain, kawan ini jaring, Lampung jaring, nganyut gitu. Tahu-taunya emak indah kemanigret. Tuh, melentang gini katanya. Tahu-tahu mayat. Iya, melentang gini. Jam berapa kira-kira tadi? Iya. Jam berapa tadi? Jam 11. Jam 11-an. Ketemunya mayat ini. Di bawah? Iya, langsung. Langsung. Langsung di mepetin gitu. Tahu-tahu mayat. Tahu-tahu mayat. Oh, iya. Pak, itu nama tadi aku nggak tulis itu? Ada namanya, tapi ini kurang jelas aku namanya. Sebab... Kalau dari sini jarak itu berapa nih? 18. Kepala Kantor Sar Pangkal Pinang Imade Oka Astawa mengatakan jenazah tersebut disampaikan oleh nelayan yang sedang melaut. Pada pukul 015 WIB informasi itu diterima oleh rekan-rekan rapi dan diteruskan ke Basarnas. Pada pukul 015 WIB informasi itu disampaikan melalui nelayan yang melaut pada dini hari. Pada pukul 015 WIB informasi diterima melalui rekan-rekan kita di Rapi. Kemudian Rapi meneruskan ke Basarnas bahwa ditemukan satu jenazah dengan menggunakan wirepack dan diduga adalah salah satu kru. Dari posisi lost contact kurang lebih 16.5 ke arah tenggara.